Beralik informasi lainnya, dua kelompok warga terlibat bentrok di Kelurahan Wadio, Distrik Nabire, Papua Tengah pada Kamis siang. Tujuh orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Bentrokan dibugah di picu karena seorang warga tewas dibunuh oleh istrinya pada Senin lalu. Keluarga korban yang tak terima kemudian menyerang keluarga pelaku sehingga terjadi saling serang. Tujuh orang terluka akibat terkena panah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit si Riwi untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua kelompok warga juga memblokade jalan Trans Nabire Paniai sehingga tak bisa dilewati kendaraan. Hingga Kamis sore kemarin, aparat polisian Polres Nabire masih berupaya untuk memediasi kedua pihak agar membuka blokade jalan. Pelaku pembakaran puluhan lapak pedagang di pasar Yoteva dan belasan kontrakan di Kelurahan Waimhorok, Distrik Abepura ditangkap polisi. Pelaku pembakaran besar terjadi di Kelurahan Waimhorok, Distrik Abepura, Papua pada minggu lalu. Puluhan lapak pedagang di pasar Yoteva pun ludes. Selain itu, sebuah bangunan hotel dan belasan kamar indekos juga terbakar. Polisi telah menangkap pelaku pembakaran dan dirilis ke media pada Rabu siang lalu. Ia mengaku melakukan aksinya untuk membuat kekacauan di kota Jayapura. Pelaku terekam CCTV saat menyeramkan bensin di lokasi dan sengaja melakukan pembakaran. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu saudara, seorang perempuan di pematang siantar Sumatra Utara difonis 2 tahun penjara setelah dilaporkan oleh anak tirinya sendiri atas kasus dugaan penggelapan. Tak terima atas fonis, terdakwa akan melakukan upaya banding. Rita Sitorus difonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada selasa sore. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan. Rita harus mendekam di penjara setelah dilaporkan oleh Erita Ambarita yang merupakan anak tirinya. Erita melaporkan ibu tirinya karena tidak mendapat bagian dari uang kontrakan satu unit ruko yang merupakan harta warisan dari almarhum ayah kandungnya. Pelapor menilai bahwa uang kontrakan dari ruko itu berhak diberikan kepadanya sebagai ahli waris yang sah. Putri kandung terdakwa menyayangkan fonis dari Majelis Hakim yang sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mereka kecewa karena status pelapor sebagai tersangka dan DPO di Polda Jambi tidak dipertimbangkan. Kemarin itu pada saat duplik itu kita sudah menyerahkan DPO dari Erita Ambarita ataupun pelapor. Itu sudah kita serahkan juga semua surat-surat dari Polda Jambi itu tapi tidak ada dipertimbangkan sama sekali. Dari Majelis Hakim itu tidak ada yang mempertimbangkan DPO daripada pelapor ini. Padahal dari laporan kita sendiri itu yang di Jambi itu orang ini melakukan pemalesuan dokumen dan juga melakukan penggelapan terhadap objek. Yang dimana objek-objek itu merupakan kebun sawit milik orang tuangannya juga. Tidak terima atas fondis terdakwa bersama keluarga dan penasihat hukumnya sepakat untuk melakukan upaya banding. Armindo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara.